Selanjutnya pemirsa di Palembang, Sumatera Selatan, seorang Muncikari ditangkap saat akan menjual gadis remaja ke pria hidung pelang. Tidak hanya menjadi Muncikari, pelaku yang bersatus janda juga ikut menjajakan diri dengan tarif hingga jutaan rupiah. SM, 20 tahun Muncikari Prostitusi Online di Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap di sebuah hotel kawasan jalan veteran. Ia ditangkap saat akan memperkerjakan gadis remaja berusia 60 tahun ke pria hidung pelang. SM mematok tarif kencan dengan gadis remaja sebesar 1.800.000 rupiah kepada pria hidung pelang. SM mengambil bagian 1.100.000 rupiah, SM juga mematok tarif 800.000 rupiah jika ada pria hidung pelang yang ingin berkencan dengannya. Bisnis haram ini dijalankan sejak Agustus 2022 lalu menggunakan media sosial. Ia mencari gadis remaja yang putus sekolah dan tergoda untuk mendapatkan uang dengan mudah. Polisi menyita barang bukti berupa uang hasil transaksi, alat kontrasepsi, dan ponsel yang digunakan untuk menjalankan bisnis prostitusi. Eksploitasi secara seksual seorang anak tiba umur yang masih berusia 16 tahun. Kemudian kita lakukan penangkapan, dia tertangkap tangan di salah satu hotel di kota Palembang dengan mengamankan beberapa barang bukti dan dia menerima sejumlah uang dari seseorang ke laki untuk dia memperkerjakan anak ini secara seksual. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di Seltahanan Polda, Sumatera Selatan. Ia dijerat Undang-Undang Tindak Pindana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!